Pembagian sembako berupa beras, minyak goreng, hingga mie instan ini digelar Pemerintah Kota Makassar dan juga Yayasan Buda Suci. Ada sekitar 540 paket sembako yang diberikan kepada warga, utamanya bagi mereka yang kurang mampu. Demi mengurangi kerumunan, Panitia membagikan kupon kepada warga penerima bantuan sehari sebelumnya. Pembagian sembako gratis ini digelar di dua titik untuk lebih memudahkan warga. Kita sudah ada bagi kupon di enam airway, airway di daerah Kelurahan Pernambu. Jadi jumlah seluruh yang penerima itu ada sekitar 540. Itu semua isinya apa saja pak? Isinya itu adalah beras, mie, panggungnya, minyak.